Bang request, ada kasus baru, kena sesi new, gak ada tulisan mulai atau lanjutkan, hanya ada pelajari selengkapnya, mohon infonya Hai, salam facebookers, jadi pada kesempatan kali ini saya akan kasih tau bagaimana cara mengatasi akun facebook yang terkunci versi terbaru Yaitu tidak ada tombol mulainya, melainkan hanya ada tombol pelajari selengkapnya saja Ingin tau bagaimana caranya? Simak sampai selesai Bagi kamu yang ingin mendapatkan update informasi menarik dan bermanfaat seputar tips dan trik dalam dunia perfacebukan Jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe sekaligus aktifkan juga lonceng notifikasinya Karena channel MJC dibuat khusus untuk kamu para pengguna facebook dimanapun berada Oke, jadi beberapa akhir-akhir ini banyak yang request ke saya ya agar dibuatkan tutorial cara mengembalikan akun FB yang terkunci versi terbaru Pada kasus tersebut tidak ada tombol mulainya, melainkan hanya ada tombol pelajari selengkapnya Padahal di kasus-kasus yang sebelumnya, kalau akun FB itu dikunci, pasti di bawahnya ada tombol mulai Dan untuk cara mengatasinya juga sudah pernah saya bahas, nanti silahkan cek di atas ini ya Terus gimana kalau kasusnya seperti yang sekarang bang? Untuk itu, simak langkah berikut Oke teman-teman, jadi cara yang pertama silahkan kalian buka aplikasi google chrome beta terlebih dahulu Apabila kalian belum punya, silahkan download dulu di playstore Apabila sudah terbuka, silahkan klik menu pencarian dengan kalimat FB Setelah itu, pilih website yang paling atas Pada menu login, silahkan kalian masukkan data akun kalian yang ingin dipulihkan Apabila sudah, silahkan klik masuk Nah, nantinya kalian akan ketemu menu seperti ini Bisa kalian lihat, di bawahnya tidak ada tombol mulai, cuma ada pelajari selengkapnya Untuk langkah yang pertama, silahkan kalian klik menu home Kemudian silahkan buka aplikasi facebook yang ori Pada menu login, silahkan masukkan data akun kalian lagi Apabila sudah, silahkan klik masuk Nah, nantinya kalian akan ketemu menu seperti ini Jika kalian melakukan proses pemulihan menggunakan hp kalian Silahkan kalian klik ok Namun, karena disini kasusnya saya menggunakan akun orang lain Jadi, saya klik lain kali Kalau kalian menemukan menu seperti ini Silahkan kalian pilih aja Lanjutkan dalam bahasa inggris Kemudian, pada menu find friends Kalian klik skip aja Dan jeng-jeng akun facebooknya sudah bisa dibuka kembali Tapi, apabila yang terjadi tiba-tiba akun kalian terkunci lagi Seperti ini Nah, jadi apabila kalian mengalami hal ini lagi Berarti kalian harus melakukan step yang kedua Yaitu langkahnya Kalian klik menu home dulu Kemudian buka aplikasi google chrome beta Kemudian, silahkan masuk ke website-nya FB lagi Pastikan kalian sudah login Dan nanti akan muncul tampilan seperti ini lagi Kemudian langkah yang selanjutnya Silahkan kalian screenshot terlebih dahulu Oke, setelah sudah Silahkan klik icon tab di pojok kanan atas Kemudian klik icon plus Di menu pancarian Silahkan ketikan kalimat Laporkan masalah masuk Setelah itu, pilih website yang paling atas Nantinya kalian akan diarahkan pada menu seperti ini Silahkan fokus ke kotak deskripsi masalah Dalam hal ini, silahkan isi dengan kalimat Akun dikunci, tidak ada opsi untuk membukanya Langkah selanjutnya, silahkan kalian klik menu pilih file Kemudian cari file screenshot yang sudah kalian ambil sebelumnya Silahkan tunggu prosesnya selesai Kemudian silahkan klik kirim Oke, laporannya sudah berhasil Kalian kirimkan Setelah itu, silahkan klik menu home lagi Kemudian pada menu pencarian Silahkan kalian ketikan dengan kalimat seperti ini FB, spasi, security Cek Kemudian kalian klik yang paling atas Setelah terbuka, silahkan pilih website yang paling atas Oke, nantinya kalian akan ketemu menu seperti ini Pada kolom deskripsi masalah, silahkan isi kalimat seperti yang tadi Kemudian silahkan kalian kirimkan lagi file screenshot yang tadi Tunggu beberapa saat Apabila sudah, silahkan kalian klik kirim Oke, laporan kedua sudah berhasil kalian kirimkan Selanjutnya, kita masuk ke langkah yang ketiga Caranya ialah kalian kembali lagi ke tab yang sebelumnya Kemudian pada menu ini, silahkan kalian klik pelajari selengkapnya Pada menu ini, silahkan kalian scroll ke bawah Kemudian nanti akan ada menu apakah informasi ini membantu Silahkan klik tidak Nah, pada opsi ini, silahkan pilih opsi yang kedua Solusinya tidak berhasil Kemudian akan berubah seperti ini Pada menu oposional ini, kalian isi dengan kalimat seperti ini Akun Facebook saya dikunci Tidak ada opsi mulai untuk membukanya Kemudian di bawahnya, silahkan kalian ketikan nama akun Kemudian kalian masukkan link FB kalian Apabila sudah, silahkan klik kirim Nah, apabila kalian sudah berhasil mengirimkan laporan-laporan kalian yang tadi Maka laporan tersebut tidak dibalas oleh pihak Facebook Namun, pihak Facebook akan memeriksanya Sebagai arahan untuk memunculkan opsi mulai di akun kalian Kemudian langkah yang selanjutnya, silahkan kalian tunggu sekitar 1-3 minggu Berdasarkan riset yang sudah saya lakukan Setelah kalian menunggu sekitar jangka waktu tersebut Insya Allah nantinya sudah muncul opsi mulai Apabila sudah muncul opsi mulai tersebut Kalian bisa menggunakan video yang ini Di sana sudah saya terangkan cara lengkapnya Sebagai tambahan, apabila tadinya kalian kesulitan untuk menyalin atau menemukan link URL akun Facebook kalian Jadi caranya itu gampang sekali Silahkan kalian buka aplikasi Facebook Lite atau Facebook Biru atau Google Chrome juga bisa Kemudian pada menu login, silahkan kalian pilih lupa kata sandi Kemudian kalian klik cari berdasarkan email atau nama Anda Kalian masukkan email kalian Kalian tempel Kemudian kalian klik cari Setelah itu pilih akun Facebook kalian yang tertera Kemudian pada menu ini silahkan klik dapatkan kode Nah pada opsi ini silahkan pilih opsi yang kedua kirim ke email Kemudian klik lanjutkan Maka nantinya pihak Facebook akan mengirimkan kode ke email tersebut Selanjutnya silahkan buka aplikasi email kalian Maka nantinya disini akan muncul Setelah emailnya terbuka silahkan kalian scroll ke bawah Kemudian pada menu ubah kata sandi silahkan kalian klik tahan lama Dan pilih salin URL Setelah itu kalian bisa pastikan di mana saja Dalam hal ini saya akan pastikan di SMS saja Kemudian saya pastikan disini Nah silahkan kalian copy angka-angka yang ini Setelah itu silahkan kalian copy ID nya ini ya dari angka sini Oke dari angka 1 depan ini Kemudian kalian klik salin Dan ini semuanya Kalian klik hapus Dan kalian isi kalimat www.facebook.com Garis miring Dan pastikan kode-kode yang tadi Nah jadi deh itulah akun Facebook kalian dalam bentuk linknya Gimana? Gampang kan tutorialnya? Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan atau request Seputar tutorial-tutorial yang pernah saya berikan Jangan teragu untuk berkomentar di bawah Sekian video kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Sampai ketemu di video selanjutnya Dan saya sarankan subscribe bagi yang belum Karena channel MJC Dibuat khusus untuk kamu Para pengguna Facebook Dimanapun berada See you next time And salam Facebookers Terima kasih